Nah akhirnya setelah itu saya naik sampai Puji turun Karena Puji tidak mau menegur dia menurut aku wajar Karena omongan dia di media sangatlah tidak pantas untuk disampaikan Jadi prinsip dalam hidup adalah seperti yang diajar Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat itu korbannya saya sendiri Jadi kemarin saya bikin video Kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang itu Ya itu bertobat Nah akhirnya sepontan saya kebetulan dikonter HP Lalu saya bikin video Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat Jika Anda mengurungkan niat Untuk membongkar makam almarhumah Vanessa Karena beliau ini orang baik ya Di akhir hayatnya Masya Allah semua bernikah Nah ternyata video saya itu disalah artikan gitu loh Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam Maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3 Itu serius itu Ternyata video saya itu di Moonscreen Kemudian dimasukkan Instagramnya dia Dan ada tulisan Dan ada tulisan Jangankan HP Sama Mbak Emma ya Mbak Emma Waroka ini Jadi ini semua adalah takdir Allah Mudah-mudahan dengan didampingi Bang Rasman saya juga baru kenal Karena saya datang kesini gak ada pengacara Saya jauh-jauh dari Gediri Jawa Timur Penjual nasi rawon pidadari Tapi ini demi kehormatan orang yang sudah meninggal Orang yang sudah meninggal tidak boleh diceritakan sedikitpun Kejelekannya Aibnya Ceritakanlah baik-baiknya Saya kira itu dari saya Muhammad Rafiq Makhlis Ketua Umum BKN Wallahul Muafiq ila aklami torik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh